Ya, harga kebutuhan pokok terus menerus naik. Tidak hanya harga ayam dan sayuran, harga beras dan tangkapan nelayan juga naik hingga 50% lebih. Imbas kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi semakin terasa. Harga beras di kota Tegal menaik sekitar 500 hingga 1.000 rupiah per kilogram. Di pasar pagi, kenaikan harga beras tertinggi terjadi untuk jenis premium yang kini dijual 12.000 rupiah per kilogram. Begitu juga dengan jenis C4 Super yang naik menjadi 9.000 rupiah per kilogram. Dampak kenaikan berpengaruh pada turunnya omset pedagang hingga 50%. Harga ayam potong di pasar kota Salatiga juga merangkak naik. Harga awal 30.000 rupiah namun kini menjadi 34.000 rupiah per kilogram. Kenaikan itu berpengaruh pada melemahnya daya beli masyarakat. Jika sebelumnya pedagang bisa menjual 100 kilogram ayam potong, kini hanya 60 kilogram perharinya. Di pasar Petarongan, kota Semarang, cabai merah dijual 80.000 rupiah dari 60.000 rupiah per kilogram. Begitu juga harga bawang merah jadi 40.000 rupiah dari 30.000 rupiah per kilogram. Bahkan harga semua sayur naik di kisaran 2.000 hingga 7.000 rupiah. Selain karena naiknya harga BBM, cuaca buruk juga jadi penyebab lain kenaikan harga komoditas. Kenaikan harga juga terjadi di berbagai jenis tangkapan laut di pasar ikan tambak lorokota Semarang. Kenaikan di kisaran 5.000 hingga 20.000 rupiah. Harga cumi mencapai 70.000 rupiah. Kepiting dijual 100.000 rupiah. Udang menjadi 50.000 rupiah. Dan bandang dijual 25.000 rupiah. Selain naiknya harga, para nelayan juga mogok melaut karena tingginya biaya operasional sejak harga solar subsidi naik. Tim Liputan melaporkan.